Menurut saya dialog kami lanjutkan kembali, Mas Al-Araf tadi sempat terputus, bagaimanakah pengawasan ataupun juga antisipasi terkait dengan penyadapan ilegal, apakah bisa memang dilakukan oleh pemerintah dan juga pendekat hukum? Ya begini, saya pertama mengacu kepada konstitusi ya, dalam konstitusi itu tidak mengatur bahwa negara melakukan penyadapan, di dalam konstitusi itu justru menegaskan pentingnya perlindungan atas hak privasi warga negara, itu diatur secara tegas. Konsekuensinya adalah, dalam realitasnya penyadapan itu memang sesuatu yang harus dihindari karena akan melanggar hak atas privasi, tetapi mengingat hak atas privasi bukan bagian dari hak yang sifatnya non-dirigible right, tapi hak yang dirigible right, artinya bukan bagian hak yang bisa dicuali dalam kondisi apapun, maka dia bisa dibatasi dengan atas nama keamanan ketibaan umum, itu diatur dalam pasal 28J konstitusi. Konsekuensinya penyadapan diperbolehkan mengingat hak atas privasi bukan bagian dari hak non-dirigible right. Nah, namun demikian, penyadapan tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Nah, bagaimana kemudian memastikan agar penyadapan itu benar-benar ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum atau untuk menjaga kepentingan keamanan nasional itu sendiri? Maka, perlu dibuat pertama-tama melalui undang-undang. Persoalannya adalah, di Indonesia pengaturan penyadapan tadi diatur kurang lebih melalui undang-undang 10-12 undang-undang yang mengatur tentang penyadapan. Nah, dengan tiga rezim hukum yang berbeda, ada undang-undang tentang intelijen negara, mengatur mekanisme penyadapan. Otorisasi untuk melakukan ini ada di Ketua Pengadilan. Ada undang-undang tentang KPK, otorisasi melalui undang-undang ini ada di kelembagaan namanya KPK. Ada undang-undang, apa namanya, narkotika ataupun psikotropika dan lain sebagainya, aturannya ada di rezim hukum pemerintahan itu sendiri. Dalam mekanisme di banyak negara, harusnya hanya satu otorisasi yang boleh mengizinkan mekanisme penyadapan. Sehingga, kita harus memilih apakah mekanisme itu melalui otorisasi Ketua Pengadilan, ataukah kelembagaan sendiri, atau melalui izin pemerintah. Nah, mana yang mau kita gunakan? Yang ideal di negara demokrasi biasanya melalui otorisasi melalui Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, harusnya semua undang-undang hanya satu otorisasi. Mengapa? Membutuhkan satu otorisasi supaya tadi terkait pengawasannya menjadi efektif. Kalau di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia, karena tiga otorisasi, Ketua Pengadilan, kelembagaannya bisa, lalu pemerintahnya juga bisa. Sehingga mekanisme pengawasannya menjadi sulit untuk dilakukan. Akuntabilitasnya menjadi repot, karena ada tiga otorisasi. Makanya disarankan, kalau kita membaca risalah putusan MK terkait dengan persamaan undang-undang ITE dan menyadapan, perlu membentuk satu regulasi undang-undang tentang menyadapan secara tersendiri untuk memastikan bahwa otorisasi untuk melakukan penyadapan ada di satu kelembagaan. Nah, waktu itu, saran kami adalah otorisasi yang paling ideal melalui Ketua Pengadilan. Karena dia jauh lebih baik ketimbang diserahkan ke kelembagaan sendiri atau diserahkan kepada pemerintah. Nah, ini takut disalahgunakan oleh rezim. Kalau kelembagaan sendiri, siapa yang bisa melakukan pengawasan terhadap kelembagaan itu? Ini menjadi repot. Kalau Ketua Pengadilan kan, dia di luar dari mekanisme interest yang ingin melakukan penyadapan dari kelembagaan yang ada. Oleh karenanya, undang-undang penyadapan perlu dilakukan. Dalam konteks itu, upaya pengawasan memang dalam mekanisme penyadapan dengan pengaturan yang banyak di bagi undang-undang itu menjadi lemah dan sulit untuk dilakukan. Indonesia harus menatap mekanisme pengawasannya menjadi lebih efektif supaya tidak ada penyalahgunan penyadapan. Karena penyadapan pada intinya sesuatu yang harus dihindari, karena itu akan melenggaran privasi, boleh dilakukan jika ada pentingan pendekatan hukum dan keamanan. Nah, pengawasan harus melalui berbagai level, atau kita sebut dengan pengawasan berlapis. Pertama dalam aspek pencegahan harus ada pengawasan, sampai aspek pasca penyadapan. Sebelum pencegahan, maka pada aspek pencegahan, penyadapan tadi, kalau satu otorisasi, siapa yang melakukan untuk memastikan itu tidak terjadi abuse atau penyalahgunaan, maka Ketua Pengadilan. Benar nggak nih penyadapannya ditujukan untuk kepentingan peninggakan hukum atau keamanan? Kalau nggak, Ketua Pengadilan nggak boleh kasih izin. Peran Ketua Pengadilan itu sesungguhnya juga untuk memastikan abuse levelnya ada di pencegahan. Ketika sudah dikasihkan Ketua Pengadilan, lalu penyadapan diperbolehkan kepada kelembagaan tersebut, tentu kan harus dipastikan. Ketika implementasinya, ada nggak penyalahgunaan juga oleh negara terkait dengan hal itu? Maka harus ada akuntabilitas pasca penyadapan. Siapa yang melakukan pengawasan ini? Nah, nanti kita diskusikan siapa. Kalau di Undang-Undang Intelijen, pasca penyadapan, maka Komisi 1 Intelijen di DPR, itu harus melakukan pengawasan seluruh apakah benar penyadapan yang dilakukan oleh kelembagaan negara itu benar-benar ditujukan sesuai yang diizinkan oleh Ketua Pengadilan. Atau jangan-jangan dalam implementasinya ada penyimpangan oleh karya dikatakan pengawasan. Itu yang kita katakan dalam mekanis penyadapan perlu pengawasan yang berlapis. Karena pada prinsipnya, penyadapan itu adalah sesuatu yang melanggar hak privasi warga negara. Tetapi diperbolehkan untuk meninggalkan hukum dan keamanan. Karena potensi abuse-nya tinggi, potensi penyalahgunaan yang tinggi, maka harus ada mekanis pengawasan dari aspek pencegahan sampai pasca penyadapan dilakukan. Nah, ini yang belum diatur secara jelas di Indonesia. Sehingga potensi-potensi penyalahgunaan sangat mungkin terjadi dalam konteks Indonesia. Pengawasannya harus diperketat begitu ya. Dan juga yang menarik kita bahas terkait dengan apakah memang penyadapan secara ilegal ini sering terjadi dalam pertarungan politik. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di INews TV.